Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Selain Ashraf Sinclair, enam artis pria ini juga meninggal akibat serangan jantung. Kabar meninggalnya Ashraf Sinclair suami dari bunga Citra Lestari, pada selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 pagi hari, cukup mengejutkan banyak pihak. Pria kelahiran tanggal 18 September tahun 1979 ini, meninggal dunia diduga karena serangan jantung. Meninggalnya Ashraf Sinclair, secara mendadak tentu saja menjadi duka mendalam bagi BCL serta keluarga. Pasalnya, Ashraf Sinclair dikenal sebagai sosok artis yang kerap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bahkan, dirinya juga diketahui kerap mengunggah foto saat olahraga di akun Instagram pribadinya. Beberapa artis juga turut mengucapkan duka cita, atas meninggalnya Ashraf Sinclair melalui unggahan Instagram masing-masing. Tak sedikit pula, yang turut mendoakan kepergian suami dari BCL lewat kolom komentar di akun Instagram wanita yang akrab di Sapaunge ini. Tak hanya Ashraf Sinclair saja yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Sebelumnya ada beberapa selebritas ternama Tanah Air, juga meninggal dunia akibat serangan jantung, dan tentu saja mengejutkan banyak pihak. Berikut ini beberapa artis ternama lainnya yang juga meninggal dunia akibat serangan jantung. 1. Cecep Reza Aktor Cecep Reza, yang dikenal lewat perannya sebagai bom-bom dalam sinetron Bidadari, juga meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 November tahun 2019 di kediamannya, yang berada di kawasan Rawa Mangun, Jakarta Timur. Pria yang meninggal dunia dalam usia 31 tahun ini, sebelumnya memang diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes melitus. Meninggalnya Cecep Reza tak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarga, akan tetapi juga bagi para rekan selebritis. 2. Mike Mohede Penyanyi bersuara merdu Mike Mohede, juga meninggal dunia akibat serangan jantung, kepergian Mike yang tiba-tiba pun mengejutkan banyak pihak termasuk para penggemar. Sebelum meninggal dunia, pelantun lagu mampu tampanya ini, diketahui tengah bermain playstation bersama rekannya di kediaman Mike. Namun, saat akan beristirahat Mike diketahui meninggal dunia, ia sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi nyawanya sudah tak tertolong, Mike Mohede meninggal dunia pada tanggal 31 Januari tahun 2016 lalu. 3. Hendrik Ceper Komedian Hendrik Ceper, meninggal dunia akibat serangan jantung pada tanggal 3 Juli tahun 2016 lalu. Bahkan, sebelum meninggal dunia, Hendrik Ceper juga sempat dirawat secara intensif karena mengalami koma. Akan tetapi, ia pun menghembuskan nafas terakhir saat tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. 4. Adenamnum Komedian sekaligus pembawa acara Adenamnum, meninggal dunia pada usia 34 tahun. Sebelum meninggal dunia, pria kelahiran tanggal 10 April tahun 1977 ini juga diketahui menderita penyakit struk. Adenamnum, meninggal dunia akibat serangan jantung dan struk pada tanggal 31 Januari tahun 2012. 5. Ricky Joe Ricky Joe cukup dikenal sebagai presenter acara olahraga. Dirinya diketahui meninggal dunia pada usia 46 tahun. Akibat serangan jantung, Ricky Joe meninggal dunia pada tanggal 22 Maret tahun 2013 silam. Meninggalnya presenter acara olahraga ternama ini pun cukup mengejutkan publik. 6. Aji Masaid Meninggalnya aktor Aji Masaid pada tanggal 5 Februari tahun 2011 lalu, cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, diketahui jika Aji Masaid meninggal dunia saat tengah bermain sepak bola. Ia diketahui meninggal dunia akibat serangan jantung pada usia 43 tahun. Ia diketahui jantung pada 2016 lalu. Chi